Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Mei minggu keempat, stay tune Link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi baru disana Gue gak pernah punya grup lain selain di discord Jadi kalau misalnya ada masalah yang gue di platform lain Seperti telegram, facebook, instagram, nawarin investasi dalam bentuk apapun Harap hati-hati karena itu adalah penipuan Gue gak pernah punya jasa investasi atau OTT dalam bentuk apapun Jadi hati-hati teman-teman jangan sampai kalian transfer-transfer Nah hari ini kita akan ngomongin tentang IHSG lagi teman-teman Seperti yang kita tahu di hari Jumat kemarin IHSG di close di level 6918an teman-teman Itu artinya dia sudah mencapai target koreksinya teman-teman Dan kita tinggal lihat apakah di hari ini nanti dia akan terjadi reversal lagi atau rejection lagi Atau malah dia bisa bergerak di atas 7 ribu teman-teman Oke seperti biasa gue akan bahas semuanya Baik itu kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa direferensikan Serta saham-saham yang akan request di dalam monitor Supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor Oke teman-teman sekarang kita sudah ada di monitor Dan hari ini kita akan bahas tentang saham lagi teman-teman Masuk ke IHSG dan 3 saham edisi Mei minggu keempat Dan kalau misalnya kita lihat dari IHSG nya teman-teman Kalau misalnya kita lihat sekarang ini IHSG ini berada di level 6918 Oh iya by the way gue menggunakan tradingview.com Ini adalah charting tools yang gue pakai untuk menganalisa saham dan juga crypto secara teknikal Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools kalian bisa coba di tradingview.com Kalian tinggal daftar di website tersebut Nggak usah install-install Simple, enak dipakai, lengkap banget ya Tetapi kalau misalnya kalian mau coba Oh iya ini gratis teman-teman by the way ya Kalau misalnya kalian mau coba nggak usah bayar bisa nih dipakai gratis Tapi tentunya ada limitasi ya seperti misalnya dia punya indikator cuma bisa dikit ya Terus kalau misalnya kalian mau pakai indikator lebih banyak dan juga pakai fitur-fitur yang lainnya itu kalian bisa daftar yang pro nya Link nya ada di bawah kalian tinggal klik link tersebut buat daftar yang pro nya dan gue jamin ini worth it Kalian bisa pakai backtest secara detail, intraday segala macem Kalian bisa ganti-ganti layout ini ya enak banget nih layoutnya kalian bisa ganti-ganti Nah seperti ini itu juga sangat-sangat berfungsi sekali Area moving average nya yaitu dynamic resistance nya dan dia sekarang ada rejection sedikit Tetapi kalau kita lihat dari candle susunan candle nya ini masih impulsive teman-teman Berarti ini masih ada chance nanti hari ini tuh dia bakal naik dulu sekali teman-teman sampai ke 7000 Mungkin 7000 ini akan nahan dia dan kemudian nanti kita lihat di 7000 itu dia bisa bikin candle rejection atau candle bullish yang menjadi kecil Dan nanti hari berikutnya dia bisa bikin swing dan berarti dia bisa bergerak ke bawah lagi Pada saat dia bergerak ke bawah lagi ingat tahanan yang kalian perhatikan itu adalah 6000 Sekitar 6750 itu menjadi tahanan yang kalian harus perhatikan ya Jadi sementara ya view nya itu adalah dia harusnya dia bikin koreksinya sudah selesai dan dia bikin swing high disini Konfirmasi swing high dan dia bisa bergerak turun ke bawah lagi Mengingat ini tuh penurunannya kencang sekali ya Tapi kalau misalnya skenario kedua kalau misalnya dia bisa tembus 7000 ke atas terus-terusan ya kemungkinan dia akan kejar sampai ke level 7200 lagi Kita nutup gap yang ada disini baru dia bisa nanti turun ke bawah koreksi Atau dia bergerak sideways di angka 6900 sampai ke 7200 kemudian dia baru bikin higher high lagi seperti itu ya Paling skenario nya kurang lebih kayak begitu oke Untuk composite atau untuk indeks kita ya gak jauh-jauh seperti itu Jadi kita masih berhati-hati teman-teman ya Jangan euforia dengan kenaikan yang dari hari tanggal 13 sampai sekarang itu Jangan mentah-mentah naiknya kencang terus kita jadi terlena Hati-hati ingat asumsinya masih tetap koreksi ya teman-teman kenaikan ini hanya berupa koreksi Seperti itu itu untuk IHSG nya ya Dan sekarang untuk saham-saham yang kemarin saya sudah sempat bilang ya Yang pertama itu ada Adaro kemarin ya Adaro ini kita lihat ini sudah ke trigger kita punya entry teman-teman ya sekarang Dan dia sekarang masih bergerak di level 3.3.10 yaitu di dekat-dekat harga opening kita kita diamin aja ya Semoga ini descending broadening ways jadi ke atas dan dia bisa kena ke 3700 Mengingat juga apa namanya sektor energi ini juga lagi bagus teman-teman ya Jadi ini semoga bisa kedarong ke atas seperti itu Berikutnya yang kemarin kedua itu PTBA ya teman-teman PTBA ini kita ada cuan lumayan teman-temannya di sebelah sini PTBA Kita sudah cuan itu kurang lebih sekarang posisi terakhir itu di 6,5% kemarin sempat di angka tertingginya itu di angka 8,65% ya Tapi target kita masih 4240-an jadi kita masih jamin aja teman-teman ya Mengingat juga energi masih kenceng banget jadi saya rasa saya pede teman-teman bisa sampai ke 4240-an Oke seperti itu ya Jadi all good untuk saham-saham yang kemarin masih aman semua Sekarang saham-saham yang bisa direferensikan minggu depan itu ada apa aja teman-teman Yang pertama itu ada MTK ya Nah untuk MTK ini kenapa? Kenapa saya bilang MTK ini menarik ya Pertama dia sudah kena ARB 3 kali berturut-turut ya 3 kali berturut-turut ARB Sorry ini 4 kali ya 1, 2, 3, 4 kali Hampir 4 kali berturut-turut tentang ARB teman-teman ya Dan dia sempat sampai ke level low-nya teman-teman ya Yang memiliki demand yang luar biasa nih di bawah sini ya Jadi kalau misalnya kalian bisa gambarin seperti ini ya Nah seperti ini ya Ini trendline bawahnya dan ini trendline atasnya ya Ini dia bergeraknya memang sideways seperti ini Tapi alangkah baiknya dia kemarin sudah break ke bawah Tapi dia sudah di false break ke atas Berarti ini kalau mengandung false break Intinya momentumnya kencang ya Ada momentum ke atas itu bisa kita manfaatkan Sampai mana ya Sampai ke level target kita itu adalah di area-area sebelah sini teman-teman ya Nah di sebelah sini itu menjadi target kita Jadi kenaikannya kita masih bisa berharap sampai ke level 2470-an Untuk entry-nya kalian bisa coba Di harga running kemarin, closing kemarin di 2000 teman-teman ya Kemudian untuk stop loss-nya cukup di level 1780 Itu sekitar 11% tetapi TP-nya kalian bisa taruh di 2470-an ya Di sekitar 23% Risk reward ratio 1 dibanding 2 ya Jadi ini juga masih bagus untuk kalian tradingkan Oke untuk EMTK seperti itu Berikutnya teman-teman itu ada dari sektor Tambang-tambangan lagi itu adalah antam Kenapa nih antam bang ya Karena antam kalau misalnya kita perhatikan Dia sudah bikin low disini ya Dia sudah bikin double bottom di bawah Dan kemudian dia bisa swing-nya jadi ya Kemudian pada saat hari Jumat kemarin Dia sempat mau di reject tapi dia bertahan di atas level 2450 Jadi itu yang bagus teman-teman ya Kalian bisa coba entry di harga kemarin ya Di harga close-nya di 2490 Kemudian kalian bisa coba TP itu di area 2770-an Kemudian untuk SL-nya kalian bisa di angka 2360 teman-teman ya Risk reward ratio 1 dibanding 2 Sama ya stop lossnya 5,2% Terus TP-nya 11% ya seperti itu Jadi ini juga bisa menarik ya teman-teman ya Untuk di tradingkan ya Kita jangan lupa untuk BEP Kalau misalnya dia sudah sampai di angka 2680 Jadi ingat ya tadi BEP itu penting ya Kalau misalnya dia sudah bergerak 1 banding 1 Dalam prosesnya ya Seperti tadi contohnya PTBA itu Saya sudah BEP ini ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya dia balik lagi ke harga entry ya Saya sudah nggak pusing Paling saya cuma rugi waktu doang Seperti itu oke Jadi untuk antam kurang lebih Kayak begitu ya Kalian bisa jadikan referensi ya Nah sekarang untuk saham-saham yang bisa Yang kalian request teman-teman ya Kemarin itu Pertama ada Saratoga Nah untuk Saratoga ini sendiri Ini juga bagus teman-teman Dia sudah retrace ke bawah Kena ke level structure-nya di bawah sini Ya teman-teman Dan kemudian dia bikin rejection candle Yang sangat-sangat cantik sekali Dan dia akhirnya hari Jumat bergerak ke atas Dan officially bikin swing Ya di sebelah sini Ini juga bagus sekali Jadi kalau misalnya kalian mau entry di Saratoga Ini juga bagus ya teman-teman Ini bisa kalian entry di sini Stop loss-nya di bawah sini Kemudian untuk TP-nya Kalian bisa side atur di 3650 Yaitu tapi itu 1 banding 1,3 Atau kalian mau bikin di 3760 Itu juga masih satu area ya teman-teman Itu di 1,1 banding 1,6 Jadi ini juga masih menarik Saratoga Silahkan kalau misalnya kalian mau Jadikan referensi juga boleh Berikutnya PTPP teman-teman Untuk PTPP ini masih belum ada Oke-oke-nya teman-teman Dia masih belum bikin Rejection lagi ya Jadi dia masih belum false break juga Ini ke bawah Ini dia masih bertahan di bawah Kalau dia sudah di atas 900 Baru kita bisa buy teman-teman Tapi kalau masih di bawah itu Ya saya rasa ini belum ada yang menarik Ya karena tekanannya masih beris Masih berisnya terlalu kencang Jadi ini masih belum ada Signals untuk kita masuk ya Kemudian ada harum teman-teman Untuk harum energy Tentunya kalau misalnya kita perhatikan Dia ini sudah Apa namanya Bikin false break juga Ya dia sudah masuk ke atas juga Tetapi dia masih harus mengalahkan Satu seller yang ada di sebelah sini Yang ini merupakan seller yang cukup kuat Jadi kalau saya pribadi Saya mendingan dia tunggu Sampai bergerak di atas 11.750 Ya kemudian dia retracement lagi Baru kita bisa ambil kesempatan Jadi seperti ini kurang lebih ya Nah baru kita bisa entry di daerah-daerah sini Gitu loh Ya tapi ini secara sektornya juga lagi bagus ya harum ya Tapi kalau misalnya Walaupun sektornya bagus Tapi belum ada tanda-tanda Atau signals yang bagus untuk masuk momentumnya itu belum ada Jadi nanti dulu teman-teman ya Yang disini bisa diharapkan cuma bullish divergence yang terbentuk Ya itu pun ya sekali lagi harus melewati 11.800 dulu Baru dia confirm bullish divergence nya jadi ya Seperti itu Next nya ada TEMAS teman-teman Nah untuk TEMAS sendiri ini Ini sudah berada di area supply So ini sudah terlalu telat untuk entry Yang ada dia akan retrace dulu ya Kalau mau kalian ambil pada saat retracement di angka 2080-an Itu menjadi area entry yang bagus ya Kalau sekarang risk reward ratio nya terlalu jelek ya Kalau kalian entry di harga sekarang Takutnya nanti dia di bawah tarik ke bawah lagi Itu kalian harus kena tarik lagi baru naik ke atas seperti itu Dan itu juga mencegah supaya pada saat dia koreksi Ternyata turunnya kalau bisa sampai dalam kan lumayan ya teman-teman Jadi ya lebih baik nanti wait NC dulu Ya ini tunggu dulu sampai dia ke area-area 2070 Nanti cari lagi momentum di sebelah situ Ya untuk TEMAS kayak begitu Berikutnya ada MAPI Oke untuk MAPI atau mitra di perkasa ini juga sama ya Dia sudah berada di double top disini Dia bikin force break dia turun ke bawah Terus trend line nya ini juga mengkhawatirkan juga Teman-teman dia sudah di break malahan ke bawah Jadi ini memprihatinkan ya Kecuali nanti pada saat hari Senin dia bisa force break ke atas Close di atas 865 Close nya di atas 865 Kalian baru bisa entry ya di MAPI Di luar itu mendingan jangan dulu Tunggu dulu sampai dia bisa stabil di atas 865 dulu Ya untuk MAPI seperti itu Yang terakhir teman-teman ada BBKP Bang Bukopin Oke Bang Bukopin ini juga masih bearish teman-teman Kalau misalnya kita lihat dari chart nya juga masih bearish Dia juga belum ada momentum Kemarin dia sempat bikin high di 234 Akhirnya di reject lagi ke bawah Dan berhasil Masih berhasil close di bawah 228 Itu juga kurang bagus Dynamic resistance nya juga masih kuat Rejection nya juga masih kuat ke bawah Jadi saya asumsikan ini masih akan di reject lagi ke bawah So untuk BBKP mendingan nanti dulu Teman-teman ya sector finance juga masih belum terlalu oke banget Ya mungkin nanti begitu dia drop lagi sekali Ya kalian bisa perhatikan itu di level-level kurang lebih Di angka 188-200 ya itu kalian bisa jadikan si BBKP ini entry yang menarik Ya seperti itu oke Nah teman-teman itu semua sudah saham-saham yang kalian request Sudah saya bahas saham-saham yang direferensikan itu juga sudah saya kasih tau teman-teman Semoga sekali lagi ini bisa bermanfaat Sekali lagi teman-teman gue bukan financial advisor Jadi apapun yang kalian ambil dari video ini Itu hanya merupakan pure pandangan gue sebagai trader di saham Ini bukannya saran investasi atau apapun Jadi kalian harus tau resikonya Sesuaikan lagi dengan money management kalian masing-masing Dan resiko balik lagi kembali ke kalian masing-masing Oke Terima kasih teman-teman sekali lagi Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian Kalian juga bisa bantu like video ini Dan juga share ke teman-teman kalian yang lain Yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini Kalian juga bisa komen di bawah Kalau ada yang kalian mau request Entah itu saham atau apapun itu ya Kalian komen aja di bawah Gue pasti akan baca komen kalian Dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian Thank you teman-teman Sekali lagi sampai jumpa di next video Jangan lupa semua orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax